Intro Oke mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan Kejadian 19 ayat 23 Kejadian pasal 19 ayat 23 Kejadian 19 ayat 23 Sekali lagi kalau sudah kutuban katakan amin Oke puji Tuhan Kita akan baca sama-sama Ini firman Tuhan singkat saja Tapi maknanya luar biasa 1, 2, 3 Matahari telah terbit menyinari bumi Ketika Lot tiba di Zoar Puji nama Tuhan Kalau bahasa hari ini saya berjudul Awal sebuah akhir Sama-sama kita katakan Awal sebuah akhir Ya nanamudah yang Tuhan Yesus kasihi Kota Sodom dan Gomorrah Semua katakan Sodom dan Gomorrah Ya mungkin saudara sudah banyak dengar Tentang Sodom dan Gomorrah Dan mungkin ada juga yang belum tau tentang Sodom Dan Gomorrah Tapi mari kita sama-sama belajar lagi Oke Mari kita lihat Asal muasal Mengapa Lot ini Dia bisa tinggal di kota Sodom Nah saudara Simak baik-baik Kisahnya dimulai ketika Abraham dan Lot ponakannya Mereka berpisah Abraham memberikan kesempatan kepada Lot Ini singkat cerita saja ya saudara Abraham memberikan kesempatan kepada Lot Untuk memilih lebih dahulu Lot mau kemana Katong tinggal sama-sama di tanah kanan Ini yang bisa Katong yang muat Katong yang cukup Saya mau kemana Lalu Lot bilang Kita katakan bahwa Dalam kejadian 13 ayat 10 Lot melayangkan pandangnya Dan dilihatnya Dan dilihatnya lah Sampai ke Zohar Sudara dengar Hal itu terjadi sebelum Tuhan Memusnahkan Sodom dan Gomorrah Indah ya Indah ya Semua katakan indah dulu Lalu ayat berikut Kejadian 13 ayat 11 Dia punya ayat yang berikut Sebab itu Lot memilih baginya Katakan memilih Seluruh lembah Jordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka berpisah Jadi Lot melayangkan pandangnya Ke arah Jordan Wih memang paling bagus Abraham Betta disitu juga Barang paling bagus Dan dia memilih Sedara notice ya Tadi saya underline kata Apa? Melayangkan pandang Dilihat Dan dipilih Persis butik Bagus ya Oke Secara kasat mata Wilayah itu sangat cantik Katakan cantik Seperti taman Tuhan Tapi Lot tidak mengetahui Isi dari wilayah itu Secara kasat mata Lot melihat sangat cantik Tapi Lot tidak tahu Apa yang terjadi Bagaimana peradaban di dalam wilayah itu Bagaimana masyarakatnya hidup Di dalam wilayah itu Kejadian 13 ayat 10 Sedara Kejahatan Merajalela di kota itu Kejahatan apa saja Dalam Sodom dan Gomorrah Ada pesta pora Ada praktek sihir Atau perdukunan Ada penyeman berhala Ada pesta seks Katakan pesta seks Ada percabulan disana sini Dan percabulan disana sini Yang saya masukkan itu ada Dalam berbagai bentuk Mulai dari mencabuli istri orang Jadi istri sesama itu Dibuat untuk sama-sama yuk Jadi contoh saja Contoh saja Misalnya Misalnya Yaakoba Yaakoba ini Sul Kifli punya Istri Yaakoba ini Sul Kifli punya istri Sul Kifli punya teman-teman Itu semua Satu geng ada 30 orang Laki-laki Lalu Dia punya istri Yaakoba nih Tapi dia kasih Yaakoba Pertiga-tiga puluh Itu nikmati Yaakoba menderita Yaakoba senang Itu Karena ini yang namanya Gaya hidup Semua lah Gaya hidup Oke Suami-suami juga sama Misalnya Sul Kifli Yaakoba Batu-tabu laki Tapi Jika sih Untuk dia punya teman-teman Sosialita 25 orang lah Ini Pakai dia Tuh Dan juga ada percabulan jenis lain Yang menyebabkan Tuhan Allah Sangat marah Dan ini sangat terkenal Yaitu penyimpangan Seks Semua katakan Nah ini yang paling terkenal Di dalam kota Sodom dan Gomorrah Yang nantinya Kita kenal Antara laki-laki dengan laki-laki Namanya Sodomi Nah ngerti ya Asal-muasal kata Sodomi Dari Sodom Karena kejahatan Penyimpangan seksual ini Jangan lihat saya Seolah-olah Anda tidak tahu Sodomi Baca Dan jangan kasih saya PR Untuk jelaskan gitu Baca ya Semua belum baca Baca Kalau sekarang ini Kalau dulu homoseksualitas Oke dan sekarang dia berkembang Jadi LGBT LGBT tahun lalu terakhir Dua tahun lalu Tahun lalu setambah QLGBT Dan ini kejahatan Yang 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 sangat Buat Tuhan itu sangat murka disini Memang Itu kota jahatnya luar biasa Nah belum lagi Mungkin mereka dengan Binatang Ya kan Ada juga dengan binatang Saya pernah melayani Satu anak muda Ketika Ketika pelayanan dia Dan pengakuan dosa-dosa Sudara Dia mengaku bahwa Dia senang sekali Alat kemaluannya itu Dijilat-jilat sama anjing Hih Hih Ada Itu Itu kesenangan Semua bilang senang Sudara lihat di tiktok-tiktok Banyak itu Orang-orang yang gila Sodomi kambing Eh bukan Sodomi sih Maksudnya Berbuat cabul dengan kambing perempuan Eh gitulah kira-kira Sapi Ayam Dimana Masuk saja Gitu Ya Itu penyimpangan Soalan penyimpangan Sudara lihat Ini kota penuh dengan kejahatan Tapi dari luar Katakan dari luar Dari luar Lot lihatnya Ih paling bagus Saneh Kita mau disitu juga Abraham Nah sodara Notis ya Semua yang kelihatan Dari luar baik Belum tentu Dalamnya Baik Kebalikannya sama Semua yang dari luar Kelihatan jahat Belum tentu Dalamnya Jahat Saya ini Sudara lihat mungkin Pas di pasapeng Jahat Tapi saya punya hati baik Sudara Saya marah Anda selesai Saya gak pernah Dalam alam mimpi Alam roh Dan alam-alam lainnya Dan kalau Anda dimarahi Anda tahan banting Anda tuh siap Jadi pemimpin besar Saya tuh marah-marah Sudara Saya tidak pernah Nyong Nyong Monyong Saya gak pernah gitu Sudara Makanya lihat Anda semuanya Semuanya disini Kalau lihat saya marah Wah Tapi habis Sudara Pasti yang paling jahat Terserah sudara Membandingkan saya Dengan pemimpin yang lain Tapi saya punya hati Sangat baik Sangat amat baik Sudara Itu lihat semua Yang dari luar Jahat Belum tentu Di dalamnya Jahat Jadi belas Sampingkir kanan Understood Sudara dengar Dia punya quote Sudara dengar Ini wahyunya Tuhan Dengar baik Jangan mudah memilih Berdasarkan apa yang Anda lihat Dengan mata Termasuk memilih Pasangan hidupmu Jangan mudah Menyimpulkan Dan mengambil keputusan Berdasarkan pandangan matamu Menilai sesuatu Berdasarkan pandangan matamu Berdasarkan apa yang kamu lihat Itu keliru Sodom dan goreng Gomorrah Lot Begitu tertarik Dengan Sodom Dan Gomorrah Dengan lembayor Dan karena begitu cantik Seperti taman Tuhan Tapi dia gak tahu Kehidupan di dalam kota itu Bagaimana Saya tuh kadang-kadang Bingung gitu Mungkin karena saya Dari latar belakang Juga LGBT Kalau saya berjalan dengan Perempuan Sama saja Kayaknya pastor Kayak gitu sudah Itu resikonya Semua bilang resiko Resiko Kenapa? Karena kita cenderung Seperti begitu Mata ini begitu Saya bukan bilang saya Bukan bilang saya saja Tapi semuanya kayak gitu Sama saja kayak gitu Karena kecenderungan Seperti begitu Kita bukan Tuhan Allah Bukan Dewa ya Semua kita punya Kelemahan Kekurangan termasuk Kita juga punya Kekurangan seperti begini Saya berdiri sini juga Punya kekurangan Seperti begini Kalau kita gak cegah Ini barang Kita jadi berdosa Hanya karena kita Punya mata lihat Jadi kita jangan Menyimpulkan sesuatu Berdasarkan apa yang Ketung lihat Sama Memilih menentukan Tidak baik Kalau anda itu Memilih hanya Berdasarkan apa yang Anda lihat Ingat Adam itu Hawa itu Dia jatuh Hanya karena dia melihat Buah itu baik Perempuan itu lemah Karena lihat Baik Oke Jadi hati-hati dengan Mata Ya pastor Ketua dapat Yang standar sajalah Yang penting dia Ya jangan juga Amen Kalau bisa dapat bonus Satu paket Kalau dia baik Tapi dia punya kekurangan Di fisik Seng Papa Kalau saudara Mau dapat yang sempurna Bisa teman Teman pernah bilang begini Lihat aku loh Di sana di Jawa Lihat Pokoknya aku loh Pengen dapat itu Pengen dapat suami Kayak papaku itu loh Bisa bilang Emangnya papamu Kenapa sih Apa sih kebanggaannya Apa sih kelebihannya Papaku itu loh Lihat baik Papaku itu loh Perhatiannya Ya ampun Aku tuh loh Gak pernah lihat mamaku Marah-marah itu loh Gak pernah lihat papaku tuh Marah-marah sama mamaku Pokoknya aku loh Sampai sekarang Pokoknya aku tuh Pengen suamiku tuh Kayak papaku itu loh Ada gak ya Bisa bilang Ada Ada tak Iya Dimana ya Ya itu papamu Cuma satu Oke lanjut Sudara dengar babai Kita lanjut ya Ayat dua belas Waktu Lot lihat itu Lot kesitu Lihat itu Lomba Yordan Lot kesitu Ayat dua belas Itu paling bagus Sudara Ayat dua belas Lot berkemah Di dekat Sodom Lot datang Berkemah Di dekat Sodom Semua bilang di dekat Itu kejadian tiga belas Tapi waktu kita baca Kejadian empat belas Ketika Sodom Komora diserang Sudara Punya Daerah-daerah Di lembah Yordan itu Ayat empat belas Kita bersaksi bahwa Lot dari yang Tadinya tinggal di dekat Sodom Sekarang sudah tinggal Di dalam Sodom Nah ini Ini parah nih 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 Iya kan Dari dekat Sodom Sekarang sudah tinggal Di dalam Sodom Pertanyaan saya Buat anda Kenapa Ada apa dengan Sodom Sodom pun daya tarik Paling kuat Sodom punya daya tarik Paling kuat Sodara Tapi yang luar biasanya Adalah Lot dan keluarganya Tidak hidup jahat Sama seperti orang-orang Di Sodom Itu kan Lot bilang Itu ada betapa Karena dua tuh Dom belum pernah Dijama oleh laki-laki Pakai dong jua Nah Jadi ketika Tuhan Alam memberitahukan Kepada Abraham Maksud dan tujuannya Untuk memusnahkan Sodom Karena kejahatannya Sudara sampai itu Sampai karena kejahatan Sodom Gomorrah sudah naik Sampai kepada Tuhan Tuhan bilang Abraham akan memusnahkan Sodom Dan Gomorrah Sudara Abraham mengambil langkah Dia berdoa bersyafaat Katakan berdoa bersyafaat Dan meminta Belas kasihan Tuhan Untuk jangan Membumihanguskan Sodom Tuhan Kalau boleh Tuhan Apakah Tuhan tetap Memusnahkan Kota Sodom Gomorrah Tuhan bilang Kalau betapa temui 50 orang disitu Betapa yang akan Bumihanguskan Sodom Gomorrah Abraham bilang Tuhan Kalau 40 saja Betapa yang akan Musnahkan Tuhan kalau 30 saja Kalau 30 orang Benar saja disitu Tuhan bilang Betapa yang akan Musnahkan Tuhan kalau Jamara Tuhan Kalau Negosiasi dengan Tuhan Tuhan kalau cuma 20 saja Tuhan bilang Betapa yang akan Musnahkan Tuhan Kalau cuma 10 saja Tuhan Yang tinggal di Sodom Gomorrah Tuhan masih mau Membumihanguskan Ini Sodom Gomorrah Tuhan bilang Aku tidak akan Memusnahkan Sodom Gomorrah 10 Kalau memang ada 10 Ya Tuhan Lot Istri Lot Anak 2 Berapa Ampah Cuma Cuma Ampah Ampah Jadi Abraham Saya ketunda Negosiasi Pokoknya Saya dapat 10 orang Tetap itu Bumihanguskan Sodom Gomorrah Tapi karena Tuhan Allah Ingat Kepada Abraham Makanya Dia selamatkan Lot Saudara Lebetes ini Karena Tuhan Mengingat Abraham Dia selamatkan Lot Sebenarnya Abraham itu Lagi berdiskusi Dengan Tuhan Tuhan Betapa punya Keluarga Ada disitu Tuhan Tuhan Jangan Tuhan Bumihanguskan Sodom Gomorrah Ada Betapa punya Keluarga Dia yang berani Bilang sama Tuhan Karena dia Sendiri pun Mungkin tidak tahu Apakah Lot Dan keluarganya Hidup benar-benar Benar dihadapan Tuhan Atau tidak Saudara Singkat cerita Sebelum Sebelum Kota itu Dimusnahkan Ala mengirim Malaikatnya Untuk meloloskan Lot Dan keluarganya Semalam Malaman Mereka bergumul Untuk lari Keluar dari Kota Maksiat itu Dan ini dia Ini dia Wahyu Yang Tuhan Kasih buat Betapa Betapa Baca ini Saudara Saudara Perhatikan Baik Ini paling Luar biasa Kejadian 19 Ayat 23 Semalam Malaman Saudara Ketika Itu Sodom Gomorrah Sudara di bumi hanguskan Sudara tahu Itu api dan belerang Itu turun dari langit Seperti jatuh meteor Sudara bisa bayangkan Seperti meteor jatuh Itu api dan belerang Dari langit Jadi kalau ini Sekecil kota Amun Contoh saja Sudara Sudara tidak tahu Titik mana yang ini Nanti meteor jatuh Api itu jatuh Sudara kayak hujan Sorry Hujan api dan belerang Dari langit Dan sudara tidak bisa Mengelak Tidak jatuh Ketika itu Mendarat Sudara Tamas Dalam tanah Dan belerang Belerang itu Mati sudara Tapi ketika Peristiwa itu Terjadi Lot Istri Lot Dan Sudara Lot Punya anak-anak Lari Mereka memilih Lari ke kota kecil Yang namanya Zoar Dan firman Allah Katakan Ketika Sampai di Zoar Matahari terbit Sudara Baca ini Tuhan bicara Sampai di Zoar Matahari terbit Sampai di kota Yang baru Matahari terbit Matahari terbit Itu tanda Ada harapan baru Matahari terbit Itu tanda Ada kesempatan baru Matahari terbit Itu tanda Ada hidup yang baru lagi Matahari terbit Di kota yang baru Kota itu kecil Beda dengan kota Sudara Gomorrah yang besar Glamor Mewah Mau makan apa saja Ada disitu Tapi Zoar Kota kecil Dan Lot Harus Transisi dari Zona nyaman Yang keluar Ke kota kecil Tapi itu yang Tuhan Mau Keluar dari zona nyaman Lalu mau menikmati Hidup yang baru Matahari terbit Ketika sampai di Zoar Sudara Saya baca ini Langsung seperti Wahyu Tuhan Langsung datang Buat saya Terima kasih banyak Tuhan Luar biasa Sudara Sangat luar biasa Katakan luar biasa Jadi untuk kami Baca ayat ini di bawah Matahari terbit Ketika Lot sampai di Zoar Sudara firman Tuhan Datang buat saya Rema datang buat saya Ketika Tuhan bicara buat saya Langsung Rema datang buat saya The all things have passed away Behold All things have become you Sesungguhnya Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Ini hebat Sudara Saya bilang Tuhan paling hebat Hebat Sama-sama kita baca Sudara Dalam bahasa Indonesia saja Satu dua tiga Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah datang Anda lihat Kota Sodom dan Gomorrah Berakhir Tapi peristiwa itu Justru merupakan Sebuah awal kehidupan Yang baru bagi Lot Kota Sodom dan Gomorrah Berakhir Tapi peristiwa itu Justru merupakan Awal kehidupan Lot Yang baru Sudara bisa Paham sampai sini Tuhan hebat kan Hebat Kadang kita Tidak ngerti Teman-teman Kita gak ngerti Tuhan kenapa sih Kenapa harus gini Tuhan Nanti baru kita mengerti Tuhan itu kadang mengizinkan kita Keluar dari Zona nyaman kita Untuk kita menikmati Hidup yang benar Hidup yang sesungguhnya Hidup yang diberkati oleh Tuhan Hidup dengan Tuhan itu Gak mudah teman-teman Jadi matahari terbit Tanda kegelapan berakhir Matahari terbit Tanda ada harapan yang baru Kesempatan yang baru Hidup yang baru Sudara notice ya Di kota Sodom Lot senang dan bahagia Mau makan apa saja bisa Mau lakukan apa saja bisa Tapi Tuhan Allah lebih tahu Tempat dan komunitas Yang tepat untuk Lot Mempertahankan hidup benar Tuhan Allah tahu Bahwa di kota itu Lot tidak bisa hidup benar Mempertahankan hidup benar Jadi dia harus keluarkan Lot Dari situ Dan membawa Lot Ke tempat lain Jadi anda yang baru pertama kali hadir Atau sudah satu bulan hadir Di tempat ini Saya mau bilang buat anda Tuhan keluarkan anda dari kota itu Tanda kutip Membawa anda ke komunitas Yang tepat hari ini Karena disini matahari terbit Untuk anda Ada harapan baru Buat anda Ada kesempatan yang baru Untuk anda Ada hidup yang baru Buat anda Sesederhana itu teman-teman Lot hidup Karena ada Abraham Yang berdoa Minta belas kasihan Tuhan Supaya jangan Lot dibunuh Oleh Tuhan Bersamaan dengan penduduk Sodom dan Gomorrah Demikian halnya juga Dengan anda Teman-teman Anda hadir disini Karena ada orang-orang Yang menangis Untuk kota ini Anda Dibawa Tuhan Ketempat ini Dipertemukan dengan teman-teman Leviut Ministry Karena ada orang-orang Di kota ini Yang berdoa Termasuk orang-orang Hamba-hamba Tuhan Dari GKR Biar hidup Ambon Ada banyak hamba-hamba Tuhan Menangis untuk kota ini Untuk pertobatan kota ini Ada banyak hamba-hamba Tuhan Menangis supaya anda bertobat Sekian lama Tuhan Mengetok pintu hati anda Enggak juga dibuka Tapi enggak kebetulan Tuhan bawa anda Kesini hari ini Dan juga beberapa Minggu ini anda hadir Karena Tuhan mengasihi anda Tuhan mau anda keluar Dari Sodom dan Gomorrah Dalam tanda kutip ya Kesenangan-kesenangan anda Kehidupan berdosa anda Yang anda rasa nyaman itu Lalu Tuhan mau bawa anda Ketempat Yang luar biasa Sudah Tuhan siapkan Tempat-tempat permai Ketempat-tempat yang diberkati oleh Tuhan Jangan anda lihat kota Zoar Lihat kota Zoar Kecil sekalipun Dia cuma transisi saja Kemudian setelah itu Dia pergi ke pegunungan Karena dia tahu Kalau dia tinggal di Zoar Dia tidak akan aman disitu Enggak masalah dengan itu Yang jelas Berangkat ke kota Zoar Yang kecil itu Enggak mudah Dan tinggal disitu Apalagi tinggal di pegunungan Enggak gampang Dari kota besar Ingin apa saja ada Makan apa saja ada Pizza ada Makan apa lagi Babi guling ada Babi tak guling-guling Kayak babi juga ada Semua ada Tapi pindah ke kota kecil Enggak gampang Semua bilang Enggak gampang Jadi anda hadir disini Karena Tuhan mengasihi anda Anda hadir disini Karena kuasa doa Enggak itu baik-baik Karena Tuhan mengasihi anda Dan tidak mau anda binasa Binasa Dibinasakan Seperti Solom dan Gomorrah Dibinasakan Orang-orang di kota itu Dibinasakan Sudara Tuhan tidak ingin anda Mati sia-sia dalam dosa Dan pelanggaran Tuhan tidak ingin Membinasakan anda Karena Tuhan Yesus Mengasihi anda Katakan I am loved By God Saya dikasih oleh Tuhan Nah sudara Saya sudah selesai Mengapa saya bakal firman Tuhan ini Hari Senin ketika saya Kerja di bawah Saya sedang kerja sendiri Sudara Saya kerja Saya kerja 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 Tiba-tiba Tuhan bicara Buat saya Tuhan bicara buat saya Secara audible Tuhan ngomong buat saya begini Ladies semuanya akan berakhir Saya bilang Tuhan Tuhan bicara lagi buat saya Semuanya akan berakhir Saya ketik-ketik Saya ketik Dan saya tahu itu Semuanya akan berakhir Kita bilang Ya Tuhan Apa yang berakhir Tuhan Tuhan bilang gitu buat saya Dan saya tahu itu Semuanya akan berakhir Kita bilang Tuhan apa yang berakhir Penantianmu Akan jawaban doa Tentang pasangan hidupmu Akan berakhir Dan diawali Amin Dan diawali Dengan berita-berita Cerita-cerita baru yang menyenangkan Penantianmu Akan jawaban doamu Tentang pekerjaan Rencana menikah yang tertunda Itu akan berakhir Penantian itu akan berakhir Dan diawali dengan Cerita-cerita baru yang menyenangkan Apalagi Dosamu akan berakhir Dan akan diawali dengan kehidupan Yang baru di dalam Tuhan Karena Tuhan tidak mau Anda binasa Sudah kita mau buat jahat Sampai kapan Sampai mana Sudah saya sudah buat jahat Sampai capek Capek benar Mau sampai kapan gitu Kita mau sampai kapan gitu Makanya kan saya pernah bilang Tuhan kalau saya hidup Menyakit hati Tuhan Terus kayak gini Aduh Tuhan panggil saya pulang saja lah Ngapain saya hidup Kalau saya gini terus Saya kemarin bilang Sama satu anak muda Sama dia duduk Saya bilang Kok masih begini Masih pastor Dia bilang Semua orang disini nih Katong berjuang Untuk katong kekurangan kelemahan Katong ingin berubah gitu Saya ingin berubah Ingin pastor Lalu kapan Saya punya keinginan itu dibuahi Kapan saya punya keinginan itu Ditindak lanjuti Kapan Kalau bukan dari sekarang Makanya karena Tuhan Allah tidak mau Lot dan keluarganya Tercemar dengan kehidupan Orang sunun gomora Lot harus keluar teman-teman Lah sama Anda punya komunitas Kalau Anda duduk Dengan teman-teman merokok Anda tidak bisa Tidak merokok teman-teman Karena memang dasarnya Anda perokok Kalau Anda Sungguh-sungguh punya Keputusan yang tepat Punya keputusan yang Sungguh-sungguh dari hati Mau stop Anda bisa stop Ini banyak kesaksian disini Mungkin kita ambil contoh Kita anak komsel saja Yang paling kita tahu Yaitu Helmy Delon Satu kali Dua ribu berapa Itu sudah perlupa Tuhan Yesus Katong komsel di Jaglin pun rumah Di Benteng Helmy bersaksi Dengan air mata Oh air mata Dia bersaksi dengan air mata Sudara Dia punya tangisan Itu tangisan Sungguh-sungguh dari Dia punya hati Dia bilang Teman-teman tahu Selama satu bulan ini Beta berperang Untuk Beta Berhenti rokok Miras Narkoba Satu bulan Dan puji Tuhan Sampai sekarang ini Beta ada di komsel Beta bisa lepas Dari barang-barang itu Dia bisa berhenti Dari rokok Pada saat ikut komsel Tahun berapa ya 2017 Kosen salam Tepatah dulu Buat Tuhan Yesus Itu komsel Jericho ya Hari itu Anton ini ada Anton datang kan Yang Helmy Anton masih Awal-awal datang Anton datang Rokok sabungkus Di dalam Bayangkan ikut Ibadah komsel Tapi rokok Masih ikut serta Dalam komsel juga Jadi rokok itu Perlu bertobat juga Dengan firman Tuhan Waktu dia dengar Helmy bertobat Dia gemetar Sudara Dalam hati Tuhan Betul saya datang Isap rokok Sudara Anton bersaksi Manus-manus Pulang dari Kalau dari Jeklim Pintu rumah Dia buang Itu rokok Sampai Oras ini Dia yang rokok Ini yang Betul Bilang Menular Jadi kalau Anda bergolong Gini tapi Anda masih Aduh Susah Susah Teman-teman Makanya Tuhan Allah harus Pisahkan lot Sudara mengerti ya Harus pisahkan lot Tuhan Allah Mau pisahkan Anda Ini komunitas yang tepat Buat Anda Levi's Ministry Dengar teman-teman Yang baru hadir Ini komunitas yang Paling tepat Untuk Anda Ada disini Amen Apalagi Kutu kemiskinan Dan kutu kekurangan Akan berakhir Dan diawali Dengan kehidupan Yang diberkati Dan dilimpahi Mau sampai kapan Anda kurang Terus Saya kemarin Hotbar di salah satu Kantor Sedara Kantor pemerintah Saya bilang Buat mereka semua Yang hadir Kalau Anda Bekerja di pemerintahan Anda bekerja 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun Tidak pernah Bukan naik pangkat Anda tidak beres Anda tidak beres Bukan kepala kantornya Ada sesuatu yang tidak beres Dalam Anda Karena kita ini Sudara janji Tuhan Sudah pegang janji Tuhan Kita ini diangkat Jadi kepala Bukan ekor Apalagi badan Akan kepala Saya harus jadi kepala Kalau Anda tidak Kuat jadi kepala Kerja dari umur 18 tahun ASN Dari PNS sampai ASN Saya tidak tahu 2000 berapa Rubah nama Sampai tutupeti Saya pernah naik pangkat Anda tidak beres Itu hidup di bawah kutuk Karena berkat Tuhan Adalah menjadikan Anda Kepala Bukan ekor Mau sampai kapan Saya bilang Anda mau pertahankan Hidup seperti itu Sampai kapan Akhiri malam ini Saya tidak mau Terkutuk pastor Susah terus Kalau saat ini Kau sedang sedih Kesedihanmu akan berakhir Dan Tuhan gantikan Dengan sukacita Malam ini juga Kalau saat ini Kau sedang banyak menangis Karena pergumulan yang berat Tuhan akan lepaskan Kain kabungmu Dan gantikan Dengan pakaian pesta Amen Dalam nama Yesus Ya saudara siap Menari-nari Beri-i-i Buat Tuhan Saya minta Pemain musik ke depan Yang kuliah Angkat tangan Yang kuliah Angkat tangan Semua Yang abita Kalau engkau Saat ini Dulu saya punya Anak-anak rohani Hanya demi kuliah Makan nasi Sama cili Sama garam Sedih Setiap kali Telepon bertanya Sumakan Sudah pastor Makan apa Makan nasi Dengan Makan nasi pastor Langsung bertanya Terbang Terbang Bahwa dia punya sesuatu Dia punya sesuatu Untuk dia makan Dengan nasi Karena abita Kalau dia Dia jawab Nasi 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 Pastor Berarti Seng ada lauk Makan apa Nasi Dengan kecap Pastor Makan apa Nasi Dengan garam Pastor Seng Papa Karena proses ini Akan berakhir Justru karena Anda mengalami Hal ini Sudara Hal-hal Seperti begini Orang-orang yang Mengalami Seperti begini Ini akan jadi Orang-orang hebat Akan jadi Orang-orang besar Akan jadi Orang-orang penting Sebaliknya juga Kalau kau merasa Punya kelebihan Bagikanlah Karena kau Tidak pernah tahu Waktu dan masa Roda hidup ini Berputar Kalau punya kelebihan Jangan ditahan-tahan Bagikanlah Anda tidak pernah tahu Waktu dan Masa Kapan anda Di bawah Tuhan Ada di bawah Seperti waktu Anda ada di posisi Bawah Tuhan mengirim Orang-orang yang Pernah anda tolong Atau mungkin Orang lain Yang tidak pernah Anda pikirkan Untuk tolong anda Karena anda Pernah menabur Yang baik Kalau kau Sedang bahagia Karena promosi Karena berkat Kejutan Karena jawaban doa Kita memilang Jangan terlalu lama Bereuforia Karena semua Kesenangan itu Akan berakhir Dan Tuhan Akan membawa Kau kembali Masuk dalam Dapur Peleburan lagi Supaya apa Supaya Jangan ada Yang menyombongkan Diri Beta Kemarin baru Bergantian dengan Pastor Ewin Nanti Beta Diganti lagi Ini roda Berputar Katakan berputar Semua berputar Ada masa Katon di atas Ada masa Katon di bawah Ada masa Katon bekerja Ada masa Katon berhenti Ada masa Katon menabur Ada masa Katon menuai Apa yang Katon tabur Jadi Saya mau bilang Buat Anda Malam hari ini Mari kita Sama-sama Akhir Yuk Karena dengan Berakhirnya Kita punya Kebiasaan Kebiasaan yang Salah Tuhan akan Mengawalinya Dengan hal-hal Yang luar biasa Dengan berkat Malam ini Tuhan mau berkati Anda Ini Akhirnya sudah nih Sakit-sakit hati nih Akhirnya gak sudah Ingat-ingat mantan Akhirnya gak sudah Sakit hati dengan Ade Susah hati dengan Ade Ade bikin kapal Saki Kakak bikin kapal Saki Sampai sudah Ketemu tangan Ketemu hidup Bebas Merdeka Amen Sehingga ada orang Bisa tolong Katon Masih-masih Tolong Katon diri sendiri Ketemu harap Orang tolong Katon Saya bisa Coba lihat Samping gini kanan Bilang Seturusa Amen Bilang lagi Seturusa Dan semua yang Perjahatakan Amin Amin